Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua Jumpa lagi dengan dapur bunda rehan Kali ini saya mau masak Kohol rapi sup ya Masak saya di Taiwan Kayak gini Simple banget Dan yang pastinya sehat ya Silahkan simak videonya sampai habis Jangan lupa like, komen, share dan subscribe Terima kasih Nah ini dia bahan-bahannya Gampang banget pokoknya Pertama-tama kita masak air Kita nyalakan apinya Kemudian kita kupas Ini buah Kohol rapinya ya Kita kupas kayak gini Ini kita kupas Sampai benar-benar bersih Agak Ini kulitnya agak keras gitu ya Teman-teman ya Oh iya Tidak lupa saya ucapkan Terima kasih banyak kepada Teman-teman yang selalu Mendukung dapur bunda rehan Sampai sekarang ini Dan bagi teman-teman yang baru saja Ngeklik Baru saja nonton Dapur bunda rehan Jangan lupa Tokan tombol like Comment, share dan subscribe Ya teman-teman ya Semoga kita semua Selalu diberi kesehatan Panjang umur yang berkah barokah Agar selalu bisa beribadah ya teman-teman Dan pastinya selalu Dalam lindungan Allah Amin 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 Kita kupas lagi Kayak gini ya Biar benar-benar bersih Nah ini sudah bersih ya teman-teman ya Kemudian kita sisihkan Kita kupas wortelnya Nah ini sudah bersih juga Kita sisihkan Kemudian ini seledri besar Kita buang daunnya Ini kalau di Indonesia Biasanya dipakai Tidak apa-apa ya teman-teman ya Tapi kalau di sini Ini majikan saya suruh buang saja Nah kayak gini Kemudian ini batangnya kita potong Kita sisihkan Nah kayak gini Kemudian kita cuci bersih Kita cuci sampai benar-benar bersih ya teman-teman ya Nah ini sudah bersih Lalu jamur enoginya Kita buang sedikit bagian ujungnya Nah ini kita potong Kita buang ya teman-teman Kemudian kita cuci bersih juga Ya ini Ini kita cuci sambil kita bersihkan Ada jamur yang kecil-kecil gitu ya teman-teman Kita buang saja Lalu kita ini Kita buka kayak gini Biar enggak menyatu jadi satu Nah Kayak gini Kita cuci sampai benar-benar bersih Nah ini Sudah bersih ya teman-teman ya Kemudian kita iris kohol rapinya Sesuai selera saja ya teman-teman ya Kalau aku Ini kayak gini Kita iris kayak gini Agak besar-besar kayak gini Biar enggak Enggak cepat Apa Matangnya gitu ya teman-teman ya Nah ini sudah selesai Kemudian kita sisihkan Lalu kita ganti Wortelnya Kita iris juga Kira-kira Sama besarnya dengan Kohol rapi tadi ya teman-teman ya Biar nanti matangnya bersamaan gitu Kemudian kita sisihkan Nah kayak gini Ini jamur Enoki-nya kita potong Menjadi dua bagian Biar enggak terlalu panjang ya teman-teman Misalnya teman-teman Mau panjang gini Juga enggak apa-apa Enggak usah diiris juga enggak apa-apa Sesuai selera saja ya teman-teman Nah kayak gini Lalu seletri besarnya Kita iris kecil-kecil juga Kita iris Kayak gini ya teman-teman Nanti untuk Taburan di atasnya gitu Nah sudah selesai Kemudian kita taruh di piring kecil Kita sisihkan Kayak gini Nah ini airnya Sudah mendidih Kemudian masukkan Irisan Kohol rapi Dan wortelnya tadi Kemudian kita tutup Biarkan sampai matang ya teman-teman Nah ini coba kita buka Kita lihat Sudah matang apa belum Nah ini sudah empuk ya teman-teman ya Ini Kemudian kita masukkan Jamur enokinya Yang sudah dicuci bersih tadi Kita aduk sebentar Kayak gini Lalu kita tutup kembali Sebentar saja ya Nah ini Jamurnya juga sudah matang Kemudian kita masukkan Garam dan penyedapnya Yang terakhir Kita masukkan Seledri Yang sudah diiris tadi ya teman-teman Kita taburkan di atasnya Kayak gini Kemudian kita matikan Api kompornya Kita angkat Dan kita sajikan Nah ini sudah matang ya teman-teman Cara bikinnya mudah Dan pastinya sehat ya teman-teman Terima kasih yang sudah menonton Sampai selesai Jangan lupa Tekan tombol like Comment Share Dan subscribe Nyalakan tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh